Intro Dalam rangka menyambut program pusat yaitu dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sumrib, Jawa Timur dengan didampingi Bupati Sumeneb Abu Yabushiro Karim beserta TNI Polri dan seluruh masyarakat menggelar launching program Sembako 2020 ke seluruh KPM Secara simbolis, Kepala Dinas Sosial dan Bupati Sumeneb memberikan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Program bantuan Sembako secara non-tunai yang diberikan setiap bulannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumeneb kepada seluruh KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS sejumlah Rp150.000 per bulan Dari kisaran jumlah uang tersebut, masyarakat bisa membelikan berbagai macam Sembako diantaranya beras, daging ayam, telur, sayur buah-buahan dan masih banyak macam Sembako lainnya Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumeneb Muhammad Iksan menyampaikan dalam program Sembako 2020 ini pihaknya akan memberikan Sembako yang terbaik dan layak dikonsumsi demi mencapai masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan sehari-harinya Kita melaksanakan kegiatan launching program Sembako 2020 dalam rangka untuk melaksanakan program pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial Ini kita akan launching dan kita akan distribusikan beras bantuan pemerintah berupa Sembako seharga Rp150.000 kepada 1 KPM per bulannya Dan harapan kita adalah beras yang diberikan dan Sembako yang diberikan adalah yang layak konsumsi yang terbaik untuk masyarakat keluarga pras sejahtera Setiap KPM menerima kartu keluarga sejahtera atau KKS Jadi itu nanti setiap bulan akan tertop-up nilai seharga Rp150.000 yang bisa dibelikan beberapa makan Sembako Di antaranya adalah beras, telur, kemudian daging, daging ayam, kemudian juga sayuran dan buah-buahan Pada masyarakat yang menerima saya berharap pas padalah bahwasannya beras yang diberikan harus yang berkategori premium Tidak boleh beras yang tidak layak konsumsi Kemudian telur yang diberikan harus untuk telur yang baik, yang bagus, yang bisa dikonsumsi Dan yang lainnya yang bisa menjadikan masyarakat menjadi sejahtera untuk kehidupan sehari-harinya Guna mencapai suksesnya program tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat mensukseskan program baik tersebut Karena tidak akan sukses sebuah program yang digagas pemerintah tanpa ada dukungan dari masyarakat Serta biaya juga menghimbau kepada pihak terkait yang juga terlibat di dalamnya untuk tidak bermain curang dalam penjualan Sembako Wil dan Lipu Prasasti, CTV